Intro Halo Pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Gadis Bianca kembali menjumpai Anda kali ini dengan informasi bisnis yang mungkin bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Apalagi kalau bukan informasi bisnis properti nih Pemirsa. Bukan rahasia lagi ya Pemirsa bahwa investasi di bidang properti ini dapat menghasilkan pasif income yang cukup menjanjikan untuk modal bahagia di masa tua. Apalagi memiliki investasi saat ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita miliki karena saat ini kondisi keperekonomian kan masih tidak mudah untuk diprediksi ya. Nah walaupun pilihan investasi saat ini semakin banyak Pemirsa, tetapi investasi di bidang properti ini masih menjadi daya tarik yang banyak digemari dan menjanjikan. Namun sayangnya masih banyak nih masyarakat yang belum berani mengambil resiko untuk berinvestasi di bidang properti terutama bagi yang belum punya banyak pengalaman. Nah pagi ini Pemirsa saya akan berbincang dengan seseorang praktisi di bisnis properti dan akan memberikan solusi untuk Anda mengenal lebih jauh. Seperti apa jika ingin memulai bisnis di bidang ini? Dan langsung saja sudah hadir bersama saya CEO EZ Property Bapak Riko. Tampai namanya selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Apa kabar Pak Riko? Mantap dong baik sehat selalu. Pak Riko tadi saya sudah sampaikan ya mungkin banyak masyarakat yang ingin berbisnis di bidang properti tapi masih banyak keraguan. Nah biasanya berdasarkan pengalaman Anda apa sih kendala-kendala yang dihadapi masyarakat untuk bisa berbisnis di bidang properti? Ya kalau di properti itu yang pasti nomor satu adalah knowledge pengetahuan dulu. Jadi orang kan gak, ini bisnis yang bukan ikut-ikutan gitu satu orang berbisnis, oh ya enak ya bisnis properti terus bisa segampang itu langsung masuk. Nah kalau di properti itu kita harus ketahui dulu bagaimana cara masuk ke dalam sektor properti dan duitnya itu dari mana sih kalau properti gitu kan. Nah penghasilan dari sektor properti itu ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah dari capital gain. Capital gain itu dari kenaikan harga properti tersebut. Contoh misalkan kita beli rumah terus kemudian tahun depan harganya naik karena banyak faktor yang membuat harga properti itu naik. Kemudian harga naik ketika dijual selisih dari harga jual dan harga beli itu disebut dengan capital gain. Nah yang kedua sebenarnya ini esensi dari bisnis properti adalah kalau kita bisa punya cash flow dari sektor properti. Maksudnya cash flow itu apa? Jadi propertinya itu yang dijadikan mesin untuk mencari uang untuk Anda. Jadi propertinya tetap milik Anda. Kemudian properti tersebut yang menghasilkan uang untuk Anda caranya gimana? Properti yang disewa-sewakan. Ada beberapa jenis properti atau cara untuk menyewakan properti. Salah satunya misalkan rumah dikontrakin, buat kos-kosan, apartemen disewain, ruko disewain, dan lain sebagainya. Macem-macem. Nah ini yang disebut dengan cash flow. Nah kita tuh harusnya fokus ke situ. Yang dimana propertinya tetap dapat capital gain didiemkan saja. Selain itu properti tersebut juga menghasilkan uang setiap, entah setiap tahun bagaimana Anda menyewakannya. Setiap bulan atau setiap minggu atau bahkan sewa secara harian. Nah itu yang pertama mengenai pengetahuan. Yang kedua, ketika sudah masuk ke dalam sektor properti, kita harus tahu dulu yang syarat nomor satu di properti itu orang udah banyak yang mengenal isinya 5L lah. Lokasi, 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 dan lokasi. Jadi kita harus tahu lokasi mana yang memang mau kita jadikan sebagai income dari properti yang kita mau ambil. Seperti itu. Nah, harus diperhatikan bahwa lokasi tersebut harus bisa memberikan efek atau memberikan dampak yang dimana ramai kemudian banyak mobilisasi masyarakat sehingga trafficnya itu tinggi dan bisnis yang kita jadikan sewa-menyewa tersebut itu juga tinggi. Nah, yang ketiga pasti kendalanya nggak lain dan nggak bukan. Modal. Karena identik yang namanya properti itu ya bicara soal uang yang besar dan lain sebagainya. Padahal ada beberapa cara untuk kita bisa meminimalisir modal. Bukan tanpa modal, tapi meminimalisir modal untuk masuk ke sektor properti. Nah, yang harus digarisbawahi adalah properti ini adalah lokomotif dari ratusan sektor atau industri yang lainnya. Jadi, ketika saat ini perekonomian sedang tadi saya dengar tidak dapat diberediksi, betul itu. Nah, tetapi properti ini adalah dasar muara dari segala macam bisnis dan investment. Maksudnya apa? Jadi, semua bisnis, you name it, banyak bisnis, banyak sektor, pasti itu berdiri di atas properti. Kantor pun properti, betul ya, dan lain sebagainya. Jadi, ini adalah salah satu hal yang harus kita perhatikan bahwa semua orang masuk ke properti. Nah, tinggal kapan masuknya dan kapan mau belajarnya. Oke. Seperti itu. Jadi, makanya let's go, masyarakat bisa masuk ke dalam sektor properti tentunya dengan cara yang mencari bagaimana meminimalisir modal. Kemudian yang kedua, knowledge-nya udah harus tahu tujuannya dengan properti itu apa sih. Bukan cuma ikut-ikutan, tapi pengen, oke, gue pengen dapat income. Nah, income-nya dari mana? Capital gain atau cash flow? Nah, saran saya fokuslah ke cash flow. Oke, jadi yang paling utama tuh harus knowledgeable dulu ya. Harus tahu dulu tujuannya apa. Terus tadi soal lokasi juga harus dipertimbangkan. Dan memang properti ini menjadi basic investasi yang paling diminati gitu. Karena dasar dari semua bidang, dari semua sektor gitu ya. Semua, hampir semua. Betul. Nah, tadi bicara lokasi nih. Sekarang kalau kita lihat targetnya atau marketnya, pasarnya tuh di mana sih yang bisa menumbuhkan ekonomi kita. Jadi, kalau kita fokus ke cash flow. Nah, cash flow itu kan tadi yang saya sebutkan bisa bangun kos-kosan, hotel, dan lain sebagainya. Nah, kalau bisa hotel-hotel karena pendapatannya kan tuh harian. Cuman kan modalnya besar gitu kan. Nah, cuman satu yang harus Anda ketahui bahwa ketika Anda masuk ke dalam bisnis properti dan ingin mendapatkan cash flow, Anda harus mencari lokasi, mencari lokasi yang mobilisasinya tuh tinggi gitu. Jadi, penduduk yang datang dan keluar itu cepat. Bukan hanya banyak, tapi cepat. Kenapa? Karena kalau hanya banyak dan dia menetap jangka panjang, itu yang terjadi pembelian atau sewa jangka panjang. Sedangkan keuntungan dari sewa penyewa properti itu, kalau bisa, itu didapatkan secara parsial yang jauh lebih kecil. Maksudnya apa? Tahunan, bagus. Bulanan, lebih bagus. Harian, jauh lebih bagus. Jadi, yang bisa harian. Tidak sebuah lokasi bisa harian. Makanya, subsektor dalam sektor properti yang bisa dapat cash flow itu sektor pariwisata. Nggak lain dan nggak bukan. Jantung pariwisata Indonesia, Bali. Oke. Nah, cuman kan kendalanya balik lagi nih nomor tiga. Modal. Nah, cuman ada sebuah solusi. Di mana masyarakat Indonesia bisa punya bisnis properti di Bali dengan cara yang mudah, murah, modalnya terjangkau berarti, dan aman. Karena proyeknya sudah jalan, yaitu easy properti. Easy properti. Apa tuh? Tapi kita tahan dulu. Siap. Tari kok, jawabannya usai jodoh. Kita akan bahas pemirsa usai jodoh tetap bersama kami di Metro TV. Didukung oleh. Misi properti sudah berkenan hadir di self-opening Anagata Canggung kita. So, buat teman-teman semuanya, ini adalah proyek kami yang akan menemui self-opening, yaitu Anagata Canggung. Ambil gaya artitektural dari depan dan juga modern. Dan kembali di Info Plus, pemirsa masih bersama Pak Riko Tampenawas. Di sini kita masih berbincang soal bisnis properti. Tadi sudah di-mention, di Bali dan easy properti. Boleh dijelasin, ini bisnisnya seperti apa sih? Untuk pemirsa nih, dapat inspirasi bisnisnya mau kayak gimana? Iya, jadi easy properti adalah sebuah perusahaan yang menawarkan solusi kepada masyarakat Indonesia untuk bisa punya bisnis properti di Bali. Dan proyek kami sudah running. Nah, kami punya tiga proyek dan tiga-tiganya sudah running. Yang pertama itu ada di Anagata Tanjung Benoa, di daerah Tanjung Benoa Lusa 2. Itu sudah running proyeknya hotel, apartment. Kemudian yang kedua ada di Anagata Canggu, yang ada di Tamora. Itu tepat di jantungnya Canggu, yaitu di Jalan Berawa. Kalau ada nama beach club yang sangat terkenal, itu kita jalan kaki dari sana. Kemudian yang ketiga ada hot beach di Royal Tully Spring Hill di Jimbaran. Tiga-tiganya ini sudah running. Jadi secara proyek ini bukan masih dibangun, tapi sudah running, sudah bisa dipakai, sudah bisa digunakan, dinikmati. Nah, untuk kita bisa punya cash flow di proyek tersebut, kita harus beli propertinya dulu. Itu pemikiran konvensional pada umumnya. Kita ingin punya hotel, ya kita entah bangun hotel atau entah ikutan invest di satu kamar hotelnya gitu kan. Misalkan, nah kemudian kita sewakan. Nah, tetapi dengan adanya easy property yang ada di tiga proyek ini, Anda bisa pilih. Saat ini saya mau sharingkan mengenai proyek kami yang ada di daerah Canggu, yang di daerah Jalan Berawa tersebut, namanya Anagata Canggu. Yang di mana daerah ini, daerah pusat keramaian ada di Bali. Kalau kita mau sewa-menyewa properti, itu bisa dilihat penghasilan kita dari tingkat okupansinya. Tingkat okupansi di sana itu ya tahu sendiri Canggu seperti apa gitu, full. Nah, kalau kita mau punya income yang kita dapat income dari sewa-menyewa dari proyek tersebut, kita harus beli unitnya. Nah, unitnya itu harganya 2,8 miliar rupiah per unit. Nah, cuman kalau balik lagi Pak, tadi bilang katanya modal bisa jadi solusi, ini 28M kan lumayan gitu kan. Nah, oleh karena itu easy property membuatkan sebuah terobosan, sebuah sistem bisnis, di mana Anda bisa punya bisnis di Anagata Canggu, di proyek yang sudah jadi ini, tanpa perlu mengeluarkan miliaran rupiah. Nah, benefitnya apa ketika ikut easy property? Yang pertama, Anda akan mendapatkan hak huni gratis selama 50 tahun, tanpa biaya apapun, dan Anda bisa pindah tangankan. Dan itu semuanya tercatat, tercantum, tertanda tangani semuanya di notaris pastinya. Nah, kemudian hak huni tersebut bisa Anda pakai, maksudnya Anda pakai itu Anda yang tempatin ketika Anda kembali, atau Anda sewakan. Nah, kemudian yang kedua, hak huni tersebut tergantung jumlah Anda belinya berapa. Yang kedua, hak discount. Yang di mana, kalau hak huni dengan jumlah yang Anda beli di tahun tersebut, habis kan selama 50 tahun. Setiap tahunnya di-renew tergantung jumlah pembelian hak huni Anda. Nah, kalau itu habis, Anda tetap masih bisa pakai dengan menggunakan hak discount yang sebesar 30-70% tanpa batasan. Maksudnya apa tanpa batasan? Yang mau ngidap sebulan ke seminggu, terserah Anda. Nah, cuma bayarnya pakai hak discount-nya tersebut. Yang di mana, kalau Anda pakai sendiri, ya Anda tempatin. Kalau Anda sewain, berarti jumlah besaran discount-nya itu menjadi keuntungan untuk Anda. Nah, kemudian yang ketiga, Pak, saya tinggalnya nggak di Bali, saya jauh. Kelolanya gimana, misalkan? Nah, kami punya sistem di mana Anda titipkan ke manajemen, nanti manajemen yang sewakan, cuman hasilnya kita bagi dua. Atau istilahnya profit sharing 50-50. Namun, untuk Anda yang tinggal di seluruh Indonesia yang jauh misalkan dari Bali segala macam, sekarang platform untuk bisa sewa-menyewain properti itu sudah banyak gitu. Sudah online. Jadi, Anda bisa sewakan atau mungkin Anda mau pakai. Tapi misalkan, Pak, saya kayaknya di tahun ini nggak ke Bali, yaudah titipin. Nanti kita bagi hasil. Nah, itu semuanya adalah benefit dari program Easy Property. Yang di mana Anda nggak perlu ngeluarin modal besar untuk ambil unitnya, karena semua unitnya juga akan di-maintain, di-maintenance sama kita juga, sama manajemen. Nah, Anda nggak perlu keluarin miliaran. Berapa harga ikut Easy Property? Jadi, ketika Anda ikut Easy Property, Anda nggak perlu keluar 2,8 M, bahkan nggak perlu keluar ratusan juta. Cukup dengan 33 juta rupiah saja. Nah, 33 juta rupiah itu satu kali bayar. Selama 50 tahun nggak bayar apa-apa lagi. Nah, cuman untuk hari ini, yang di mana saya nggak tahu ada berapa ribu orang yang nonton kita hari ini. Tapi untuk 8 pendaftar pertama, Anda kami berikan special price di mana cukup dengan 25 juta rupiah. Satu kali bayar, selama 50 tahun Anda bisa punya bisnis properti di Canggu, di Anagata Canggu, yang di mana proyeknya sudah jadi, sudah ada. Nah, dari 25 juta itu bahkan kami berikan kemudahan cara pembayaran. Cukup DP-nya 6.500.000, sisanya dicicil tanpa bunga. Sekali lagi, DP-nya 6.500.000, sisanya dicicil tanpa bunga. Anda baru DP saja, kami berikan bonus. Bonusnya apa? Apa bonusnya? Anda kami berikan seminar secara cerdas menjadi pebisnis properti. Seminar tersebut kami adakan di beberapa kota offline. Nilainya 5 juta per orang. Kedua, Anda dapat buku, jadi saya tulis buku, judulnya Ilmu Jalanan. Nah, itu Alhamdulillah Puji Tuhan, Astung Kareh, itu buku nasional bestseller. Diberikan gratis untuk Anda. Ketiga, Anda mendapatkan bonus konsultasi hukum gratis dari Indolo. Siapa itu Indolo? Indolo ini kumpulan para lawyer, para pengacara dari Kongres Advocate Indonesia, yang nama honorary consulnya adalah Pak Cucu Sanjaya. Nah, silahkan googling siapa beliau. Kalau Anda mau konsultasi, itu bayarnya itu 35 juta selama satu tahun. Tapi kalau Anda ikuti izi properti, karena kami bekerja sama, jadi Anda kami bayarin, alias gratis. Total bonusnya 40-an juta, Anda ikut 25 juta, kemudian Anda bisa DP dulu, 6.500.000, sisanya dicicil tanpa bunga. Tapi mohon maaf, hanya untuk 8 mendaftar pertama. Gimana caranya? Ketik easy spasi nama Anda, promo easy. Sekali lagi, promo easy spasi nama Anda, kirimkan ke nomor yang tertera di layar kaca Anda. Jadi langsung saja Pak Mirsa, untuk 8 orang pertama yang kirim SMS atau WhatsApp, ini langsung mendapatkan promosi, dapat promo dari 33 juta jadi 25 juta. Betul, dan bisa DP 6.500.000, sisanya dicicil tanpa bunga. Luar biasa. Nah, tapi kalau ngomongin soal legalitas, mungkin jadi pertanyaan ya, kadang-kadang Pemirsa yakin, ragu-ragu gitu ya. Gimana masalah legalitas untuk easy property sendiri seperti apa Pak? Jadi namanya investment atau bisnis, apalagi di property, nomor satu profit, nomor setengah itu legalitas. Berarti lebih dulu yang harusnya. Lebih dulu. Ya, jadi proyek kami ini sudah ada, sudah jadi. Bangunannya sudah jadi. Anda ambil hari ini, besok kembali, lihat, mau pakai, silahkan. Sudah jadi, sudah jalan. Kalau nggak punya legalitas, sudah disegel itu bangunan. Yang pertama, sudah jalan soalnya. Yang kedua, yang Anda dapatkan adalah perjanjian jual-beli ke anggotaan easy property yang dilegalisir oleh notaris. Jadi perjanjian tersebut, Anda bisa baca, Anda secara sadar, Anda tanda tangan, kemudian dikembalikan, bonus kami kirim, padahal Anda baru DP doang, belum lunas. Dan bisa dicicil tanpa bunga. Nah, kesempatan tersebut, mohon maaf, hanya untuk 8 pendaftar pertama hari ini. Langsung ketik promo easy, sepaskan nama Anda. Kirimkan ke nomor yang tertera di layar kaca Anda sekarang juga. Wah, menarik sekali. Pak Riko, kita masih akan berbincang, saya juga. Kita tahan dulu, Pak Mirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Info Plus Metro TV. Anagata Canggu Bali Dengan interiornya yang modern gitu ya, aku lihat seperti ada Japanese gitu ya, seperti Japanese gitu, dan bagus, comfy. Bisa ada di Canggu di ruangan seperti ini yang mewah gitu, yang tak terpikirkan ya. Nyaman dan aman. Keren deh, pokoknya worth it untuk menjadikan bisnis. Anda kembali bersama kami, Pak Mirsa. Pak Riko, tadi kan sudah bahas, Pak Riko, proyek-proyek sebenarnya sudah berjalan. Sudah berjalan. Tapi mungkin Pak Mirsa ingin lebih mengenal easy property itu ada di mana aja. Proyek yang sudah berjalan dan dapat benefitnya, Pak Mirsa, masyarakat itu apa saja yang sudah berjalan. Jadi, easy property itu perusahaan di dalam sektor property yang, Alhamdulillah puji Tuhan Astung Kare, tahun 2019 kami mendapatkan penghargaan sebagai top leading di sektor property. Top leading company di sektor property yang di mana kami melakukan terobosan di sektor property, membuat masyarakat itu bisa punya bisnis property di Bali yang menembus ke semua lapisan masyarakat. Proyek kami yang pertama di Anagata Tanjung Benoa, itu persis di pinggir pantai di sana, sudah running, sudah operasional. Sejak kapan? Itu kami operasionalkan 2023 akhir. Memang ada keterlambatan pada saat itu karena COVID. Waktu itu kan, dibatasiinlah pekerja dan lain sebagainya. Tapi, Alhamdulillah puji Tuhan Astung Kare-nya, itu proyek selesai dan tetap berjalan walaupun COVID terjadi. Sudah kami buktikan selesai, orang bisa nginep, bisa pakai, bisa berenang di situ dan lain sebagainya. Kemudian, ada Hot Beast Royal Tulip Spring Hill di Jimbaran. Itu juga sudah running, sudah jadi, sudah jalan. Kemudian, yang ketiga ini, ini yang happening nih. Apa? Yaitu di Anagata Canggu. Canggu ya. Yang ada di Jalan Berawa. Di, apa namanya, di pusatnya Jalan Berawa, Canggu itu. Nah, itu jalan kaki kemana-kemana, mbak. Jadi, mau ke cafe, mau ke beach club, dan lain sebagainya. Dan rate-nya, rate hariannya itu tinggi. 2 sampai 4 juta rupiah per malam. Tergantung season, tergantung ada event apa, dan lain sebagainya. Nah, kalau mau punya bisnis di situ, orang kan harus beli propertinya dulu nih. Cuman, dengan adanya Easy Property, Anda cukup ikut Easy Property, dapat tiga benefit yang tadi yang saya sampaikan, saya ulangin, sampaikan. Jadi, benefitnya, yang pertama, Anda akan mendapatkan hak huni gratis selama 50 tahun. Oke. Kemudian, semua perjanjiannya itu dilegalisir oleh notaris. Anda dapatkan perjanjian jual-beli keanggotaan Easy Property yang dilegalisir notaris. Kedua, Anda mendapatkan hak di tahun. Jadi, kalau hak huninya habis di tahun tersebut, tenang aja, Anda bisa tetap pakai, ataupun Anda tetap bisa sewakan dengan hak diskaunnya yang Anda miliki. Yang di mana, besaran diskaunnya kalau Anda sewakan, itu menjadi keuntungan untuk Anda ketika Anda sewain. Yang ketiga, kalau Anda lagi sibuk banget, itu 50 tahun itu waktunya panjang loh. Betul. Nah, misalkan di tahun tertentu Anda sibuk banget, nggak bisa untuk sewain, dan lain sebagainya. Anda titipin ke kami, nanti kami yang sewain, tapi hasilnya kita bagi dua, atau isilah profit sharing 50-50. Nah, ini semuanya adalah benefit dari Easy Property. Anda nggak perlu bayar miliaran, cukup dengan 33 juta rupiah satu kali bayar. Anda mau bisnis property dengan modal 33 juta, property apa yang bisa Anda bisniskan? Nah, tapi dengan adanya Easy Property, angka 33 juta itu menjadi sesuatu hal yang memungkinkan untuk Anda masuk ke dalam sektor property. Apalagi bicara property di Bali, apalagi bicara ini hotel-hotel standar bintang 4, bintang 5 nih, yang kami bangun. Kalau modal 33 juta, mohon maaf dengan segala hormat, bangun posat PAMA aja nggak cukup. Nah, tapi dengan Easy Property, Anda bisa punya bisnis property di sini. Cuma yang lebih keren untuk Anda yang nonton kita hari ini, 8 pendaftar pertama, cukup dengan bukan 33 juta, tapi dengan 25 juta, udah gitu bisa diberikan spesial pembayaran, cara pembayarannya. Bisa DP dulu 6.500.000, sisanya dicicil tanpa bunga. Tapi mohon maaf, hanya untuk 8 pendaftar. Nah, udah gitu baru DP 6.500.000, kami kirimkan bonus tadi, yang totalnya 40 juta, ada berupa seminar, buku, dan juga konsultasi hukum gratis. Nah, saran saya, kalau Anda masuk ke dalam 8 pendaftar pertama, ketika Anda ketik promo easy, spasi nama, kirim ke WhatsApp atau SMS yang ada nomor di layar Anda ini. Kalau Anda masuk ke 8 pendaftar pertama, saran saya kami punya program juga namanya Elite Club. Elite Club itu minimum pembelian 10 hak huni. Anda mendapatkan bonus Elite Club, kemudian ada juga Elite Plus. Elite Plus ini di atasnya Elite Club, minimum pembelian 30 hak huni. Nah, kalau 30 hak huni, Anda bebas mau milih di proyek saat ini, oke, hari ini gue mau nginep yang di sini, besok gue mau nginep yang di proyek yang ini. Seperti itu, itu bahasa generalnya kelebihan dari kalau Anda ikut yang Elite Plus. Seperti itu, jadi Anda bisa pilih. Oke, jadi nggak perlu ragu lagi ya, pemirsa, karena memang track record-nya sudah jelas. Banyak proyek yang sudah jalan, bangunan sudah ada, dan juga benefit yang luar biasa. Benefitnya untuk 8 pendaftar pertama langsung bisa dapat potongan harga dari 33 juta jadi 25 juta. Dan bisa DP dulu 6 juta 500, sisanya dicicil tanpa bunga. Proyek properti, kalau udah jadi, cicil tanpa bunga itu sesuatu hal yang langka. Jadi ini udah proyeknya udah jadi, udah jalan, Anda kesana udah operasional. Saya kalau ke Bali, ya pasti nginepnya di proyek. Udah jadi, udah jalan, dan udah bisa dipakai, udah bisa disewain, dan lain sebagainya. Ini sebuah keuntungan untuk Anda, masuk sektor properti. Ketika properti booming lagi, Anda sudah punya bisnis propertinya. Apalagi ini di daerah Bali. Sekali lagi, langsung WhatsApp atau SMS, ketik promo easy. Sekali lagi, promo easy, spasi nama Anda, kirim ke nomor yang tertera di layar kaca Anda. Wah, menarik sekali ya Pak ya. Jadi untuk 8 pendaftaran pertama, pemirsa langsung saja hubungi call center yang tertera di layar kaca Anda. Karena ada promosi menarik, jadi 33 juta. Jadi putangannya diberapa? 25 juta. 25 juta rupiah saja. Jadi pemirsa langsung saja hubungi call center yang tertera di layar kaca Anda. Oke, Pak Riko terima kasih banyak untuk informasinya. Luar biasa, sangat menginspirasi pemirsa yang mau memulai bisnis properti di Bali. Apalagi ini pasti sangat menarik untuk mereka. Terima kasih Pak Riko. Thank you Mbak, thank you. Terima kasih pemirsa juga atas kebersamaan Anda. Akhir kata saya Geris Bianca, pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.